silahkan tafadali dibuka baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim assalatu wassalamu ala asyaratil amja alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini salawat serta salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita, rambi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir baik, hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kegiatan rutin kita yaitu halakoh zum, tadrib, dan ahkam tajwid setiap hari kamis pukul 19.40 bersama Ustazah madar madar sehingga sebelum kita mulai halakoh kita pada malam hari ini marilah kita sama-sama membuka halakoh kita dengan melapaskan basmalah selanjutnya saya akan bacakan dulu tata tertib di dalam halakoh zum yang pertama yang pertama luruskan niat karena Allah yang kedua tertib dalam menyimak pembelajaran di zum yang ketiga dilarang meninggalkan halakoh di saat kbm berlangsung terkecuali uzur syarih dengan meninggalkan pesan izin di rumjat yang keempat untuk memaksimalkan waktu yang ada tidak perlu mengucapkan salam berulang karena di awal kita sudah mengucapkan salam yang kelima silahkan fokus pada nomor yang sudah ditentukan admin yang keenam admin hanya memberikan nomor kepada peserta yang sudah mengisi polling di kelas umum kim yang ketujuh harap on camera di saat membaca tadrib yang kedelapan bagi yang belum mendapat giliran membaca atau posisi menyimak diharapkan off camera dan mic baik insyaallah hari ini kita melaksanakan tadrib dan ahkam kajwid surah al-mudassir ayat 25 waktu dan tempat saya persilakan kepada ustazah yada ripani tepat dahulu ustazah ya jazakillah khair insyaallah innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'angfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syay'ati amalina man yihnihilahuhu fa namuddillallahu wa man yuhlil falahadiyalah ashadu anna ilaha inallahu wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasulah Allahumma la sahla ila ma jatahu sahla wa anta tajalul hazna iza shi'ta sahla rabbi surah lishudri wa yasir li amri wahlu lukudata min lisani yafqahu qawli rabbi zidini ilman wa rzukni fahman Allahumma yini a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min kalbin la yaghshya wa min nafs la tashba wa min da'watin la yustajab laha malam hari ini kita bersama kembali ya insyaallah ini malam hari ini mungkin kita akan tadrib surah al mudathir dari ayat 25 sampai dengan ayat berapa nih ya kita ber berlima ya malam ini ya apa 6 beranam dengan saya ustazah nah beranam ya baik kodarullahnya ini kita ketemu di ayat nanti di ayat 31 dia agak panjang ya jadi mungkin kalau ini kita akan potong-potong ya ayatnya ya bisa ustazah baik ya nanti dicatat saja mungkin ada yang pegang mushaf nanti bisa ditandain apa potong-potongnya ya jadi nanti kita lanjutnya aja kalau kita cuma sampai ayat 30 terlalu sedikit ya apa cukup kira-kira kita 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 lebihkan ya kita lebihkan sampai dengan ayat 31 terakhir ya nanti dicatat saja untuk potong-potong ayatnya disitu ya baik ya kita mulai untuk tadrib jama'i boleh dibuka speakerphone-nya ya kita bareng-bareng dulu baca baik insyaAllah kita mulai a'udhu billahi minash syaitunirrojim a'udhu billahi minash syaitunirrojim bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim in Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. 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 In haza. In haza... In haza... Saus lihi syakor Saus hotnya tebal kan Saus lihi syakor Saus lihi syakor Bukan syakor tapi sa-nya tipis Sakor Masya Allah Saus lihi syakor Masya Allah Silahkan dibedah akam tajwidnya Dari Inha The Inha In nun ketemuha Idhar halki ya Ustazah Idhar halki itu Kemarin itu nakisoh Eh betul ya Ustazah Masya Allah Nun syukur ketemu dengan Urukha Idhar halki Tingkatannya Nakisoh Ya begitu Ustazah ya Ha Matobi'i Da Ini Satu kata Madwajib Munfasil Yang dalam satu kata apa namanya Matwajib Eh wajib 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 Munfasil Iya Matwajib Matwajib Matjais Eh kalau Wajib Berdua ya Ustazah Kalau matwajib Matwajib itu matnya bertemu dengan Hamzah dalam satu kata Kalau matjais Itu matnya bertemu dengan Hamzah Kok hilang Ustazah Berarti Kalau satu kata Ustazah Iya Afan ya Itu suaranya agak hilang tadi ya Sinyal Anda mungkin apa kurang bagus ya Itu Ustazah pas nerangin yang Yang satu kata yang wajib Kalau matwajib Munfasil Dia itu mat yang bertemu dengan Hamzah Di dalam satu kata Matwajib Munfasil Iya Kalau matjais Itu mat yang bertemu dengan Hamzah Pada kata yang terpisah Dua kata berarti Ya Ustazah Baik Berarti Matwajib Munfasil Ila Aliflam Aliflamnya Sidah La Duharokat Eh Duharokat Matobi'i Kau Ila matobi'i La matobi'i Matobi'i Kau Lharpulin Karena bawa sukun Lul Surat al-Baqoro Al-Komah surat Eh surat Aliflam Komari'ah Lul Iya Bashar Ronya Tafhim Tafhim ya Tafhim karena sebelumnya Berharokat Pathah InsyaAllah Saus Sausli Sausli Linya Matobi'i Sakor Sama Ronya Ditebal Karena sebelumnya Pathah Iya Karena sebelumnya Pathah ya Nah Iya Iya Um Coba tolong Dijabarkan Posisi Makroj Dari Huruf Zal Beserta dengan Urutan sifatnya Huruf Zal 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 Apa pakai titik Apa enggak Ustazah Zal Zal pakai titik ya Oh ya Oh ya Yang digigit ya Zal Ujung lidah Bertemu Dengan Zal Ujung seri Gigi seri ya Atas Zal Makrojnya alisan Keluar dari Ujung lidah Bertemu dengan Ujung gigi seri Atas Zal Masya Allah Untuk urutan sifatnya Sudah dihafalkan Ya Itu Zal itu Bukan hames Jahar Terus Bukan sidah Rohwa Rohwa Ustazahnya Iya Betul Terus Kalau Bayinnya Lailin Umar Berarti Bukan Bayinnya Bukan Berarti Ustazah Sidah Zahar Zal Jahar Rohwa Isti Itu Lin Umar Kan Kalau Itu Rohwa Berarti Kalau Bayinnya Tawasah Kan Bukan Itunya Lin Umar Iya Berarti Dia Rohwa Oh Temannya Ya Bayinnya Rohwa Rohwa Berarti Terus Kalau Yang Istilah Ada tujuh Lawannya Istilah Istival Istival Ustazah Istival Betul Hitbak Ada empat Terus Itunya Lawannya Infita Infita Ya Dal itu Ustazah Ilang lagi Ustazah Infi Infita Iya Infita Iya Betul Infita Yang terakhir Dia Apa Ya Kol Kolah Mau Bukan Baju Di Toko Dal Najal Ket Terakhir Apa Ismat Ismat Tahu Ustazah Ismat Apa Itu Ismat Ustazah Iya Ismat Apa Susah Susah Iya Aduh Mas Ya Susah Ismat Apa Ustazah Iya Iya Gak Apa Iya Ismat Itu Dia Pengucapan Relatif Sulit Dia Biasanya Terdapat Pada Kata Rubai Dan Humasi Nah Nah Barakallah Semoga Terus Istiqamah Ya Umineng Afanjidan Kalau Tadi Sinyalnya Agak Terputus Putus Ya Iya Ustazah Kadang-kadang Hilang Yang punya Ustazah Itunya Baik Saya Yakin Amin Ya Nah Mbak Adaha Silahkan Selanjutnya Assalamualaikum Ustazah Mohon bimbingannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Naam Umi Taqtobbani Langsung Kayat Atau Pakai Taus Langsung Basmal Aja Bismillahirrohmanirrohim Wama Adaro Kamai Wama Adaro Kamasakor Ronya Tampakan Wama Adaro Kamasakor Kofnya Kofnya Juga Wama Adaro Kamasakor Satu Ayat Lagi Latubeqi Wala Tazar Wala Tazar Razzanya Tetap Tampak Ronya Ditafkhimkan Tazar Latubeqi Wala Tazar Masya Allah Silahkan Dibedahkan Tajudnya Um Wama Wama Matobi Berkemud Dengan Hamzah Dibeda Kata Madja Ismun Fasil Dibaca Empat Atau Lima Harokat Dal Kolkola Sudro Dal Kolkola Sudro Ya Ustaz Matobi Dibaca 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 Karena Berharokat Berharokat Patha Dibaca Dua Harokat Sakor Dibaca 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 Tafkim karena sebelumnya huruf Bararakat Fathah Masya Allah Iya Um Umi tolong dijabarkan posisi Makhrut dari huruf Qof Beserta dengan urutan sifatnya Huruf Qof Makhrutnya dari Pangkalida Namanya apa makhrutnya? Alisan Pangkalida Menempel pada Langit-langit Keras ya Ustazah? Lunak ya Kalau dia Pangkalida atas bertemu dengan Langit-langit yang lunak Oh iya, langit-langit yang lunak Iya Dia lakabnya lahawiyah Untuk urutan sifatnya Um? Sifatnya Pertama Aljahru artinya tidak mengalir Nafas Lalu Sifatnya Sifatnya dia pertama Jahar ya Of Of ya jahar Tidak mengalir nafas Sifatnya jahar Betul Selanjutnya Lalu Sifat Sifat Tahan suara Isti'al Isti'al Lalu Invitah Selanjutnya Selanjutnya Al-Izmat Murf yang sulit diucapkan Terakhir Dia memiliki sifat istimewa Yang tidak Mempunyai lawan Itu kol-kol Ustazah Masya Allah Mumtaz Barakallah Ya betul ya Semoga terus istiqamah Ya U Masya Allah Amin Ya Allah Zaki'la Wa Iyaki Nah Mbak Dahas Selanjutnya Silahkan Umi Erlinda Tofobodi Menlindingannya Isti'al Ini Umi Erlinda Masuk di ayat 31 Kita tadi berhenti Di wakuf Pada kata Malaika Tadi masih Bukannya 28 Eh of one Masih 28 Dua ayat lagi Sekarang 28 Ya Ustazah Baik Baik Bismillah Sekarang 29 30 Ya Umi Bismillahirrahmanirrahim La tubaqi Wa la tazar Tadi udah dibaca Yang itu Sekarang di 29 Dan 30 Lawa Tampakkan Tashdid pada Wa nya Lawa Hanya tipiskan Hatul Lil Bashar Tafashid pada Tafashid pada Sinnya Dialirkan Baik Lawa Hatul Lil Bashar Bashar Rohnya diangkat Lagi Bashar Masya Allah Masya Allah Lanjut ya Sajid Alayha Alayha Tis'ata Ashar Alayha Tis'ata Ashar Ada Sin yang Sukun Dia memiliki Sifat Sofir Ya Jadi tetap Dialirkan Walaupun dia Sukun Tis'ata Ashar Alayha Alayha Tis'ata Ashar Masya Allah Ya Silahkan Dibadaahkan Tajudnya Om Lawa Wa itu Matobi'i Maksudnya Berharokat Patah Sebelumnya Ada Alib Berharokat Patah Terus Hatul Ini Doma Tain Ketemu Lam Ida Gom Bilaguna Terus Roknya Ini Karena Disukunkan Dibaca Tebal Tafkim Saja Terus Selanjut Lagi Alayh Laih Itu Harfulin Hanya Matobi'i Is'ata Ashar Rok Ini Karena Disukunkan Jadi Tafkim Ya Ustaz Masya Umi Tolong Dijabarkan Posisi Makroj Dari Huruf Wow Beserta Dengan Urutan Sifatnya Huruf Wow Itu Huruf Bibir Asyafatain Terus Wow Dua Bibir Membentuk Bulatan Iya Keluar Dengan Memonyongkan Kedua Bibir Ya Iya Masya Allah Untuk urutan Sifatnya Um Sifatnya Itu Jahar Terus Wow Jahar Rokohah Istival Isma Invita Isma 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 Terakhir Isma Terakhir Dia punya sifat apa Wow Ada sifat Lin Pada Wow Oh Iya Sifat Lin Sifat Sebelumnya Berharokat Fatah Nah Masya Allah Ya Muntaz Barakallah Umi Semoga terus Istiqamah Ya Umi Amin Amin Iya Ki Umi Nah Ba'adah Selanjutnya Umi Nurbaiti Tafal Tani Baca Ayat 31 Sampai Wakaf yang mana Sampai Wakaf yang Malaika Yang Malaika Nah Dari Ayat Dari awal ya Nanti Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma ja'alna Ashaban Nari Illa Malaika Wa ma ja'alna Ayinnya tampakan Ja'alna Wa ma ja'alna Ashaban Nari Illa Malaika Ika Sampai situ ya Sampai situ aja Atau lanjut ya Mudah-mudahan cukup ya Atau bisa Dilanjut ya Dilanjut aja Sampai Kafaru Wa ma ja'alna Izzatahum Illa Fitnatan Lillazina Kafaru Sampai situ ya Silahkan Anibadah Akam Tajudnya Um Wa ma Natabia'i Harokatan Ja'alna Ashaban Na Ashaban Mad 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 Ismum Fasil Arba'a Samseh Harokat Kemudian Ashaban Natabia'i Harokatan Ban Ban Nari Aliflam Aliflam Syamsiyah Iya Idrom Syamsi Idrom Syamsi Gherolazim Iya Kemudian An 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 Narun Nanya Gunam Musyad Dadah Apa Marotibu Marotibu Matabah Gunah 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 Nya Asmal Matakun Yanna Matabi'i Matabi'i Harokatan Ri Dibaca Titis Fatit Tati 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 Tasra Illa 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 Nya Lanya Matabi'i Harokatan Kemudian Mala'ika La'ika Mat Mat Wajib Mat Wajib Mutafsil Erba'a Afam Saharokat Kemudian Katawwa Tanwin Ba'adah Harpu Wawu Wawu Kujian Sini Itu Komit'i Hukum Ha Idram Idram Birunah Martabah Gunah Martabah Gunahnya Wawu Itu Masuk Martabah Gunahnya Idram Birunah Masuknya Mana Matakun Martabah Gunahnya Kemal Matakun Lagi Mertabah Apalagi Betul Kau Idram Birunah Matabah Gunahnya Akmal Matakun Kemudian Ma Matabi'i Harokatan Ja'alna Matna Matabi'i Harokatan Iddatahum Hum Hum Illa Har Apa Mim 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 Sakinah Ba'adaha Alif Hukum Ha Id Izzhar Shafawi Mumsukun Ya Izzhar Shafawi Matabah Gunah Naqisah Ya Sadu Na'am Naqisah Idhat Shafawi Kemudian Kemudian Illa Illa Matabi'i Harokatan Fitnatem Fitnatal Tanwin Ba'dahu Lam Ba'dahu Lam Hukum Hukumuha Iddatum Bilagun Nah Hukum Iddatum Bilagun Nah Sudah 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 Terus Alladzina Lilladzina Zik Matabi'i Harokatan Kafaru Matabi'i Harokatan Lias Tay Tay Qini Tay 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 Qina Harful Lin Tay Qina Harful Sampai Di Kafaru Sampai Di Kafaru Masya Allah Masya Allah Masya Allah Iya Umi Boleh tolong Dijabarkan Posisi Makroj Dari Huruf Soade Beserta Dengan Urutan Sifatnya Soade Itu Soade Itu Huruf Lisang Dia Itu Soade 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 Tepi Lidah Ya Keluar Keluar Dari Ujung Ujung Lidah Yang hampir Bertemu Dengan Gigi Gigi Taring Gigi Seri Bawah Gigi Seri Bawah Soade Bertemu Dengan Gigi Seri Bawah Jadi Situasinya Insya Allah Urutan Sifatnya Urutan Sifat Soade Itu Dia Pertama Adalah Hamas Kemudian Dia Rokwah Kemudian Dia Masuk Ke Isti'ala Ya Situya Nah Kemudian Juga Dia Itbako Dan Dia Juga Termasuk Penami Ismat Terakhir Cepat Istimewanya Dia Sofir Masya Allah Umtaz Barakallah Umi Semoga Terus Isti'a Masya Allah Masya Allah Amin Ya Rabban Alamin Insya Allah Syukuran Kasiran Masya Allah Jazakilah Fair Assalamualaikum Masya Allah Maaf bimbingannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Naam Umi Tafadali Dilanjutkan Dari Liyas Tayikina Ya Liyas Tayikina Ladi Sampai Dengan Sampai Dengan Imana A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrajim Bismillah Irrahman Irrahim Liyas Tayikina Lazi Nautul Kitab Bawa Liyas Tayikina Lazi Nautul Kitab Bawa Yaz Dada Lazi Na Aman Bisa dipotong Disini Umi Mungkin Dari Berhenti Disitu Lalu Nanti Mulai Lagi Utul Kitab Bawa Yaz Dada Lazi Sampai Di Imana Imana Gitu Ya Liyas Sayikina Lazi Na Utul Kitab Utul Kitab Bawa Yaz Dada Lazi Na Aman Imana Masya 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 Allah Berhati Padi Pada Kolkola Tadi Utul Kitab Kitab Silahkan Dibadahkan Tajudnya Um Tadi 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 Ini Apa Harpul Kinal Lazi Aliplam Samsia Hikam 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 Iya Nui Majaiz Mun Fasil I Matobi Ma Matobi Na Mati Masya Allah Mumtaz Barakallah Umi Iya Umi Boleh tolong Jabarkan Posisi Makroj Dari Huruf T Beserta Dengan Urutan Sifatnya Tak Ujung lidah Bertemu Dengan Gusi Atas Iya Ujung lidah Bertemu Dengan Gusi Atas Untuk Perutan Sifatnya Um Perutan Sifatnya Hamas Ashidah Istival Hamas Shidah Istival Ya Invitah Terakhir Terakhir Terakhirnya Kawannya Ismat Terakhirnya Memang Ismat Oh Ismat Ismat Iya Termasuk Di Ismat Ya Yah Muntaz Barakallah Umi Semoga terus Istiqamah Ya Umi Ya Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Umi Neneng Melanjutkan Yang Yang Dari Walay Yartaba Situ ya Walay Yartaba Ya Ustazah Sampai 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 dimana nih Panjang nih ya Iya Tadi sih Sampai Walmukminun Ustazah Iya Nah Dilanjut sampai disitu ya Dilanjut sampai Walmukminun ya Boleh Mohon bimbingannya Ustazah InsyaAllah Tafam Badi A'udhu Billahi Mina Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wala Yartaba Lathina Utu Alkitaba Wal Muminun Wala Tartatanya Kasihkan Hamas disitu Wala Tartaba Lathina Maaf Ustazah Iya Atau Tak Ustazah Tak Ya Afwan Ya Tanya Kasihkan Hamas disitu Baik Bersalah Wala Yartaba Lathina Utu Alkitaba Wal Muminun Silah Silahkan 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 Dibedahkan Tejit Muminun 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 Terakhir disitu Jadi Muminun Muminun Jadi Iya Diakhir disitu Diwakafkan Umi Boleh tolong Dijabarkan Posisi Makroj Dari huruf Lam Beserta Dengan Urutan Sifatnya Lam Lidah Tepi lidah Menyentuh Gigi Seri Gigi Gigi Menyentuh Gigi seri Atas Lam Antara tepi lidah Secara bersamaan Bertemu Dengan Gusi Atas Iya Urutan Sifatnya Um Huruf Lam Jahar Ya Istazah Lam Bainia Istival Invita Ismat Ismat Idlak Inhir Terakhir Inhir Inhir Asya Allah Muntaz Barakallah Umi Semoga terus Istiqamah Ya Umi Amin Asya Allah Amin Selanjutnya Mbak Agaha Ada Yang Iya Silahkan Eyang Dilanjutkan Apa nih Ustazah Eyang Ini baru pulang Oh Masya Allah Iya Iya Gak apa-apa Eyang Eyang Udah Nyimak tadi Belum Udah Tapi aku Baru pulang Masih di jalan Oh Masya Allah Eyang Mau baca Atau Mustamiah Nyimak Aja Oke Baik Ya kita mulai Ulang lagi Dari yang nomor 1 Dari kembali Ke Umineng Ya Oh belum Oh iya Berarti Dimulai Dari Dari Diulang lagi Dari Walmu Minuna Ya Sampai dengan Walka Firun Sampai disitu ya Berhenti disitu Nanti kalau mau Diulang lagi Dari Walkafiruna Sampai diakhir Masalah Baik Bismillahirrohmanirrohim Wal mu'minuna Wal yaqulal Kayu Tinggalan Avan Wal mu'minuna Wal yaqulal Llazina Fi Yaqulumihim Marbu Walkafirun Dari Walkafiruna Sampai Dengan Waqaf Di sini ada Lafzul Jalalahnya Jadi dijelaskan Walkafiruna Walkafiruna Mada Aradallahu Bihadha Di sini ada Apa namanya Lafzul Jalalahnya Harus terangkat ya Aradallahu Bihadha Masalah Sinnya juga harus Tanya harus runcing Masalah Gitu ya Dari Walkafiruna Diulang Walkafiruna Ma'zha Aradallahu Bihadha Masalah Silahkan Silahkan di bedakan Tajudnya Baik Wal Muminuna Wal itu Aliflam Komariah Kemudian Nuna Nuh Itu Matobi'i Kemudian Waliyaku Kunya Matobi'i Kemudian Lala Z Lala Itu Aliflam Syamsiyah Z Matobi'i Fi Matobi'i Kemudian Kulu Lunya Matobi'i Bihim Ma Itu Idegom Mimi Karena Mimsukun Bertemu Dengan Huruf Mim Kemudian Maradu Itu Idegom Idegom Digunah Karena Tanwin Bertemu Kenapa Setah Lanjutkan Idegom Digunah Karena Tanwin Bertemu Huruf Wow Kemudian Wal Itu Aliflam Komariah Lagi K K Knya Itu Matobi'i Fi Runa Ru Matobi'i Kemudian Ma Matobi'i Z Mat Eh Z Itu Mat Mat Jais Mun Fasil Karena Huruf Mat Bertemu Dengan Hamzah Di lain Kata Iya Kemudian Aro Runya Matobi'i Dalloh Allah Itu Lapas Dalloh Yang Dibaca Tebal Kemudian Kemudian Biha Hanya Matobi'i Z Matobi'i Masalah Itu Laknya Matiwat Nah Masya Allah Mumtaz Iya Ustih Tolong Jabarkan Posisi Makroj Dari huruf Bod Dan juga Urutan Sifatnya Baik Huruf Dot Itu Adalah Salah Satu Tepi Lidah Atau Keduanya Yang Menyentuh Gigi Geraham Belakang Atas Urutan Sifatnya Baik Urutan Sifatnya Jahar Roh Allah Istilah Mitbak Istiqat Kemudian Istiqat Nah Masya Allah Mumtaz Barakallah Iya Semoga terus istiqamah Ya Um Ya Ini jazaknya Luka Masih Ruan Ustazah Ya Karena kita Belum selesaikan Ini mungkin Kita habiskan Nanti Dipotong-potong Saja Sampai Dengan habis Ini ada Ada walk-off Gym Di situ Satu Dua Tiga Tiga lagi Mungkin kita Kembali ke Yang pertama Ya Baik Ustazah Tiga lagi Tiga lagi Tiga lagi Tiga lagi Tiga lagi Nah Nah disini Nah disini Ditahan dulu durasinya Ya Diulang lagi Baik Bukan Bukan Yudil Tapi Yudhi 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 Lullahu Langsung ke Tajjid Yudhi Lullahu Yudhi Lullahu Kada Kada Lika Yudhi Lullahu May Yasha Wa Yahdi May Yasha Sudah Waktu disitu Sampai disitu Dibedah Akam Tajjid Silahkan Kada Matobi Ya betul Ya Kada Lika Yudhi Lullahu Yudhi Lullahu 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 Zuljalalah Ya Lullahu Zuljalalah Ya Apa tadi Yudhul Zalalah Eh Lullahu Zuljalalah Lullahu Zalalah Lullahu Zalalah Lullahu Matobi May Luhu May Yudhom Bigunah Yudhom Bigunah Masuknya Dia Mertabul Gunah Akmal Ya Akmal Matakun Ya Akmal Takun Iya May Yashah May Yashah Yashah Satu kata Tadi itu Madu Ajit Mun Pasil Way Yah Di Yah Di Di Matobi I May May Guna 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 Musad Guna Bila Gunah Akmal Matakun Iya Yashah Yashah Madu Wajib Mun Pasil Berhenti Di situ Ya Di situ Ada Wayah Di Itu Namanya Apa Tuh Tau Nggak Ya Ya Itu Kalau Hasukun Sebelumnya Pad Hak Itu kan Matobi Ya Nah Jika ada Yang Seperti Itu Wayah Di Di situ Namanya Disebutnya Alif Maksuroh Alif Maksuroh Alif Maksuroh Jadi Seperti Apa Bentuknya Seperti Alif Yang Di akhir Kata Banyak Ditulis Dalam Bentuk Ya Ya Tidak Bertitik Ada Ya Sukun Yang Tidak Bertitik Disebutnya Namanya Alif Maksuroh Alif Maksuroh Ya Ya Bersukun Iya Masya Allah Iya Sekarang Pertanyaannya Tolong Dijabarkan Posisi Maksuroh Dari Huruf Ya Beserta Dengan Urutan Sifatnya Ya Itu Ada Di Ya Tengah Ya Tengah Lidah Bertemu Ya Eh Ya Apa Ya Itu Maksuroh Alisan Alisan Terus Tengah Lidah Bertemu Langit-langit Bagian atas Iya Iya Bertemu Keluar dari Tengah Lidah Bertemu Dengan Langit-langit Yang Tengah Langit-langit Yang Tengah Iya Urutan Sifatnya Yaitu Jahar Terus Rokoh Rokoh Terus Terus Bukan Terus Istifal Ya Pitah Ya Kayaknya mudah ya Ustazah Bukan Ismat Ya Ismat Masuknya Dia Oh Oh Ismat Tapi Kayaknya Mudah Gitu Terakhir Dia sifatnya Apa Apa Ya Ustazah Tau Apa Lagi Terakhir Dia punya Sifat Lin Ya Yang Bersyukun Betul Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya 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 Allah Mbak Adaha Silahkan Selanjutnya Ada yang mau melanjutkan Umi Erlinda Mungkin Itu saja Dilanjutkan ya Sampai walk off lagi Bismillahirrahmanirrahim Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu Di sini Di sini Umi Mungkin koreksinya pada ya'nya Jangan Ya Ya Jadi tidak ya Tapi dibuka Masya tebal ya Ustazah Ya'lamu Dibuka Ya'lamu Diulang lagi Sajanya Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu Ya'lamu Masya Sedikit lagi ya Iya Kalau gitu dihabiskan saja ya Umi Oh satu lagi Apa sorry Dibeda aja deh nanti buat Umi Erlinda Apa terakhir Umi Nurbaiti Baik Wa ma ma nya matobi'i Wa ma ya'lamu junu Nunya matobi'i Terus rohnya itu Rohnya itu dibaca tafkim Terus Ila Lanya ini matobi'i Iya Masya Allah Iya Umi tolong jabarkan posisi makhruz dari huruf jim Beserta dengan urutan sifatnya Huruf jim itu Tengah lidah Menyentuh Langit-langit Tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang tengah ya Untuk urutan sifatnya Um Jim itu jahar Sida ya Jahar Sida Terus Istilah 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 Istival 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 dulu baru invita ya Terbalik ya Oh iya Jahar Sida Istival invita Iya Terus Ist Istimat Terakhir Terakhir Jim Jim itu kol-kolah Nah Masya Allah Mumtaz Barakallah Umi Semoga terus istiqamah ya Umi ya Amin Ya terakhir Umi Nur Baiti Langsung aja Boleh sudah Boleh langsung aja Langsung bedah ya Langsung aja Tentang Lil Basyar Masih masuk Alam Alam Lamu Komari gak Masih Alam Basyar Masihnya ya Ada Yotika Sakit Enggak ya Enggak masuk ya Iya Sampai situ ya Nah Masya Allah Iya Umi Umi tolong dijabarkan Posisi makhros Dari huruf roh Beserta dengan Urutan sifatnya Roh Ujung lidah Bertemu dengan Busi atas Roh Berserta Punggungnya Ujung lidah Dan sedikit Punggung lidah Dan sedikit Punggung lidah Bertemu dengan Busi atas Iya Untuk urutan sifatnya Untuk urutan sifatnya Waktu Dia jahat Terus Dia syudah Eh gak Gak syudah Dia Kawasut 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 Kemudian dia Istival Infitah Dan terakhir Dia Izlak Iya Satunya Satu lagi Dia Korok itu Takrir ya Sebelum takrir Ada lagi sebelum takrir Ini Inhirof juga ya Iya Inhirof Terakhir takrir ya Ini sifatnya Paling banyak ya Dan juga Satu-satunya Yang memiliki Sifat takrir ya Insyaallah Syukur Terakhir Berarti sudah selesai Semua membaca Baik Sebelum ditutup Mungkin kita masih ada Beberapa Waktu Mungkin ada yang Mau ditanyakan Jika tidak ada yang Ditanyakan Berarti kita Cukupkan ya Boleh Itu apa Cara pengucapan Fasukun Gimana ya Yang mana Saya dikoreksi terus Yang H Fa Fa Af Yang Fasukun Af Iya Yang Fasukun Yang mana Coba baca Mana ya Disini ada Tuf 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 Yang mana tuh Yang ayat berapa Saya Gak ada sih disini Oh gak ada Iya Jadi pengucapan Fasukun Dia itu memang Harus ada Apa namanya Ta'afuf ya Um Suaranya Kedengeran gak Kedengeran sih Jelas Kedengeran Oh iya Iya Jadi Berhati-hati Mungkin pada Fasukunnya itu Itu kan Fa Di mana Makrojnya Bibir Bawah Bagian dalam Menyentuh Gigi seri atas Saya tuh Kalau baca Sering dikoreksi Sering dikoreksi Oh iya Iya Jadi pada huruf Fa itu Memang harus Teralir ya Ininya Jadi Af If Uf Gitu Coba Af 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 If Uf Af If Uf Af If Uf Iya Masya Allah Iya Jadi memang Huruf Fa ini Harus Teralirnya itu Karena dia juga Punya sifat Ta'afuf ya Ada ta'afufnya Jadi Harus Af Afnya itu Juga Jangan sampai Dia kayak Rembes ya Af Af Tapi benar-benar Ke Karena Posisi makrojnya itu Kan Dia ke ini ya Ketemu dengan Bagian yang ini Bertemu dengan Ujung gigi seri atas Jadi Bibir bawah Yang bagian dalam Yang basahnya Ya Dia bertemu dengan Ujung gigi seri atas Jadi Prakteknya tuh Sering dikoreksi Ustaznya Kenapa ya Katanya ada Terlalu Anginnya Apanya gitu Terlalu banyak Terlalu apa Anginnya Apa Gimana gitu Kayak bocor Kayak bocor Af Af Nah itu Makanya diposisikan Untuk dia keluar Ke titik makrojnya Usahakan dia Keluarnya Dari ini Dari bibir bawah Yang dalamnya Coba um Af 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 If If Uf 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 Nah Masya Allah Disitu ya Iya Mungkin berhati-hatinya Supaya dia Tidak terlalu Bocor ya Apa namanya Untuk dikatakan Gitu ya Karena memang Kalau Ta'afuf Dia itu Secara bahasa Kan memang Bermakna Suara seseorang Saat mengucapkan Huruf Uf Nah Disitu Artinya Adalah Apa namanya Supaya Sesuatu Itu ini ya Jadi Bibirnya itu Apa ya Seperti suara yang khas Keluar dari bibir Itu Saat mengucapkan Huruf V Makanya dia memang Harus benar-benar Hati-hati Disitu Iya Nanti mungkin Bisa dilatih ulang Supaya dia Tidak terlalu Bocor Gitu ya Tadi itu Mata apa Yang mana Ada Saya itu Yang sebentar Dicarik Tadi itu Berulang Yang mana Tung Bukan Apa Sama Wistaja Sih Mana Ada kata-kata Ini ya Biasanya Banyak sekali Memang Kalau untuk Pengkoreksian Itu memang Gini Kalau kita Mungkin Berlatih Pada satu-satu Kata Ataupun Satu huruf Biasanya Dia memang Bisa Sempurna Tapi Kadang-kadang Kalau digabungkan Itu kadang-kadang Suka Ini ya Berubah Gitu ya Iya Ustaja Kayak saya Kalau Kalau satu kata Gak tawa lu Tapi kalau Satu kata Satu Nah ya Itu ya Harus berhati-hati Itu Ustaja Saya Don aja Kalau itu Pasti mantul Mantul Iya Tauan ini ya Doknya Kalau cepat Harus ada Sekolah Pada Board Itu tuh Kalau disatuin Pasti aja Ini Tapi kalau Dua Di satu kata Bisa ya Cuma Pasti ini Kalau Tauan terus Tauan Masya Allah Iya Gak tetecemus Saja Nanti kita lanjutkan Pekan depan Mungkin kita langsung Masuk di ayat 31 Nanti mungkin meneruskan Karena pendek-pendek Mungkin Bisa kita tuntaskan Insya Allah 32 Apa Iya 32 Baik ya Insya Allah Kita cukupkan Untuk hari ini Materinya Semoga apa yang sedikit ini Bermanfaat Lebih dan kurang Anda minta dimaafkan Kepada Allah Mohon ampun Semoga kita semuanya Selalu di dalam Semangat ya Untuk terus menyelami Indahnya ilmu Al-Quran Dan semoga Allah Mudahkan lisan kita Untuk melafaskan Kalam Allah Dan kita selalu berharap Semoga Allah Memberikan kita Syafaat ya Kelak di yawmil akhir Syafaat dari Al-Quran Amin ya Rabbana Amin Iya Baik ya Insya Allah Anda kembalikan kepada Yang tadi membuka majlis Tafad Ali Masyukur Jajahat dari Al-Quran Sehari-hari Amin Amin Warahmat Amin Untuk mengakhiri Rokok kita Pada malam hari ini Marilah kita Sama-sama Mengucapkan Istighfar Tiga kali Doa ke faratul majlis Dan hamdah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh